Kalau untuk engine sudah dirubah total semua, sudah bukan bawaan mobilnya lagi Terutama di gearbox, blok mesin, di head, ecu, sama aftermarket barang-barang racing lainnya lah Oke 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 Ini udah ikut event apa aja nih mas? Drug race sama ya kontes-kontes kayak karmit gitu Itu aja sih Di Batam dan Capri? Di Batam dan Capri Nah tuh Nah ini dia nih mobilnya nih Tribundas nih Mas Baram nih boleh diceritain nih mobil apa nih? Ini Mitsubishi FTO Tahun pembuatan tahun 2000 Ini juga kayaknya jarang-jarang nih ngaspal di Batam nih Iya ada beberapa unit aja di Batam Gokil gak tuh Tribundas? Ini kalau yang dibanding dengan Civic tadi nih ubahannya apa aja nih yang udah banyak kita ubah nih? Ini dia lebih untuk kontes-kontes ya jadi ubahannya dia paling audio Oke Mesin pun ada sedikit ubahan Kita bore up E-stone nya Oke Dari 2000 cc naik ke 2400 cc Gokil Tribundas Dari 2000 jadi 2400 cc Iya Kebayang gak tuh? Ini jadi 2000 cc? 2000 cc Suaranya kayak apa nih 2400 bro? Boleh liat nih mas Baram? Dalamnya? Oke kita buka dulu ya Oke Oke Gokil ini Tribundas Ya Nah Bisa dijelasin? Ini untuk engine bay nya Kalau ini sih untuk ubahan engine gak terlalu banyak Paling kita pakai aftermarket nya juga gak gitu banyak Cuma seperti saringan hawa Filternya Filternya Itu aja Kalau ini udah bawaan dari mobilnya Sama header ya Kita pakai header yang udah bukan punya dia lagi Dari segitunya Dengar-dengar juga bore up nya spesial nih mas Ya ini bore up sama pemilik pertama Itu di Jakarta Gokil Nah dari pemilik pertama juga mobil ini untuk ikut rally Ikut sprint tarmac Iya dimatang Ikut track race juga Ini pernah juga sama saya satu kali dibawa track race Oke Di Capri juga atau? Di sini juga Oke 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 Kalau body kit kita lihat ada ubahan gak nih mas? Enggak Ini aslinya Oh body kit ini aja samping Samping? Samping spoiler belakang sama body kit belakang bumper bawah Jadi kalau Tribundas penasaran sama mobil ini Mobil ini ngetop ketika film Jackie Chan tuh mas ya Iya Jackie Chan yang judulnya apa tuh Nah film Jackie Chan tuh Mobil ini langsung trendy nih langsung Wah Dicari orang lah pokoknya gitu ya Hahaha Kebetulan Nyarinya juga Susah juga Ikut di Indonesia Kalau ada pun build up kayaknya Iya 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 Saya naksir sama peleknya nih mas ini pelek satu jenis dengan yang ini dia CE28 juga, replika ukuran 18 cm ukuran 18 cm, depan lebar 9,5 cm, belakang lebar 10,5 cm makanya dia agak keluar yang belakang lebih lebar ini spoilernya tipe apa nih? spoiler custom, aslinya dia lebih rendah dari ini spoiler custom, stop lamp, kita custom juga ini lama gak proses ubahannya mas? itu kan hampir setahun warna monstri ini prosesnya sambil berjalan sih kalau yang ini jadi pertama kita proses painting pertama beli mobil ini asli warna putih oh aslinya putih, oke sekarang saya ganti warna kuning sampai surat-suratnya pun ada warna kuning ini selebihnya sambil berjalan sih karena mobil ini gak banyak ubahan udah banyak yang nawar belum? udah banyak yang nawar tapi belum lepas nih? belum, baik dari batam luar batam udah banyak yang gokil gak tuh tribuners, udah banyak nawar masih sayang kayaknya masih sayang apalagi yang itu, masih sayang banget sih ya jadi kalau tadi kita udah ngeliat sekilas tampilan luar sama body kitnya sekarang kita coba masuk-masuk ke dalam lihat interiornya ini apa aja yang banyak diubah nih? interior ini lah setir kita ubah jadi karbon panel-panelnya semua karbon ya? full karbon ya? kita bikin karbon terus audio ya gitu aja sih kalau untuk interior oh gak banyak ya sama joknya kita bungkus saru ini bawaan dia nih joknya gak? iya bawaan dia bawaan dia oh bisa bisa gitu bawaan dia bawaan dia tapi memang kalau bawaan dia memang kesan racingnya udah dapet banget ya? iya betul jadi udah enak bawaan sport sportnya dia cuman untuk yang tinggi tingginya 180an mobilnya pendek banget pendek banget iya bener-bener pendek banget itu yang dikeluihin sama temen-temen yang tinggi-tinggi kan? kalau naik ini termasuk raya iya bener mau pas jadinya iya 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 tapi walaupun gak banyak diubah ini keren juga nih tetep kesan racingnya karena dari awal mobil ini iya karena DNA nya dia memang udah racing kan? udah sport maksudnya bener-bener udah sport banget iya bener-bener tuh jadi bener ini Mitsubishi FTO punya mas Bram iya kan? kalau tadi itu 2000 cc mobil Civic nya ini 2400 cc di board top 400 lagi iya penasaran gak? kalau tadi 2000 cc suaranya kayak gitu ini 2400 cc suaranya kayak apa nih kira-kira? penasaran gak? boleh gak mas? boleh ini engine Sony engine V6 oh iya kalau itu kan inland inland 4 piston kan? nah ini V6 piston nah tuh jadi rawungan mesin dia pun dari pertama itu udah beda mau coba di boleh boleh gokil gokil oh tribuners 2400 cc 2400 cc nah tribuners udah denger gak tadi tuh rawungan mesinnya 2400 cc Mitsubishi FTO kalau kita lihat nih udah ada audionya ini pake audio apa nih mas Bram? audionya full set Fusion ya merk Fusiona oke oke original Fusiona ini dari luar juga? iya dari luar Fusion dari luar juga susah gak sih dapetin ini? kebetulan keberuntungan aja pas beli mobil ini udah dapet dari owner pertamanya paling ngerapin sendiri aja ini kalau dari 2400 cc V6 bensinya kayaknya lain nih? iya untuk bensinya lumayan boros banget banget jadi kalau isi ini pakai harian juga enggak? ini pakai harian juga? ini sekali-sekali aja pakai weekend kan buat jalan-jalan lah ya oke 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 audionya ada di belakang sini ini lagi berantakan untuk audionya ini mas Bruno kalau kita lihat nih ini audionya nih ini fusionnya nih mas kalau saya boleh tahu nih mas Bram nih dari tadi mobilnya ini kesannya kesan GDM ini sebenarnya konsep GDM ini mas memang hobi modifikasi atau gimana? ya untuk modifikasi no hobi di situ terus kenapa pilihnya GDM? karena mobilnya unit-unitnya gampang ditemuin begitu pun juga share spare part-nya dan gampang dimodif juga dan lebih murah pasti dibanding dengan mobil-mobil Eropa ada tips gak sih mas dan trik itu bagi ya orang-orang yang baru mau minat nih obi-obis GDM kira-kira apa yang harus dilihat pertama kali kalau mau ambil-ambil mobil yang konsep-konsep Japanese Domestic Market yang pasti tergantung untuk apa dulu misalnya untuk daily atau untuk drag race atau untuk contest gitu ya kalau untuk drag race pasti sih dari unit mobilnya terutama harus kita lihat sasis itu mobil bakas accident apa enggak karena kalau kita pakai untuk di event balap itu sangat pengaruh besar ya fatal kalau untuk contest kan dia memang jarang-jarang jalan juga ya itu pengaruh juga kalau untuk daily ya itu juga yang pertama kita perhatikan dari sasis sasis terutama dari tulang-tulang cutness di depan itu bakal kalau kita udah ngerti tahu kita mobil yang mana bekas accident atau belum gitu ini jangan laku bertanya jangan laku ini juga ya iya kadang ada juga kan penjual yang gak jujur juga nah itu dia tuh setelah kita beli ternyata pas masuk bengkel oh ini pernah begini begini itu kasihan tuh untuk pemula yang pertama banyak yang kayak gitu iya iya oke tribuners kalau tadi kita udah ngulik-ngulik ini sebenarnya masih ada lagi mobilnya di belakang tapi masih disembunyiin bisa disembunyiin sih ya intinya masih ada lagi lah mobilnya tapi kita untuk sementara kita oprek ini dulu dua mas brah terima kasih kesempatannya sama-sama oke demikian tadi konten auto style edisi kali ini sehat-sehat terus tetap jaga protokol kesehatan tetap sehat lah pokoknya selama pandemi ya protokol kesehatan dulu harus dijaga biar ada event-event otomotif nih jalan lagi lah ya gak sih betul betul nah biar event nih event-event otomotif jalan lagi ya biar covid itu gila hasilnya lah dari Batam oke tribuners demikian aja sukses selalu salam gas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati